Intro TAS Banua kembali ke hadapan Anda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia atau STI Indonesia Bancer Masin diumumkan sebagai perguruan tinggi swasta atau PTS terbaik pertama se-Kalimantan Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kembali mengumumkan klasterisasi perguruan tinggi Indonesia tahun 2020 Pada tahun ini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia atau STI Indonesia Bancer Masin keluar sebagai perguruan tinggi swasta atau PTS terbaik pertama se-Kalimantan dan menduduki peringkat 163 negeri dan swasta seluruh Indonesia Dengan raihan tersebut, Ketua STI Indonesia Bancer Masin Yanwar Bahtiar merasa bersyukur karena prestasi ini kembali diraih setelah tahun 2014 lalu yang sempat juga meraih hasil tersebut Jadi sebenarnya klasterisasi ini dilakukan pemerintah setiap tahun Jadi setiap tahun, setiap tanggal 17 Agustus itu akan diumumkan klasterifikasinya Peringkat perguruan tinggi secara nasional Jadi mulai dari ranking yang teratas sampai di ranking yang dasar Nah ini sebenarnya klasterisasi ini kan untuk memetakan sebenarnya memetakan perguruan-perguruan tinggi yang sudah menjalankan manajemen itu secara bagus Nah kita STI Indonesia Bancer Masin Alhamdulillah sebenarnya bisa meraih peringkat di 200 besar ya Di 200 besar tepatnya di peringkat 163 dari seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta Nah ini perlu dicara se-Indonesia Secara peringkat di Kalimantan untuk perguruan tinggi swasta Kita Alhamdulillah menduduki peringkat 1 Dan untuk yang negeri itu diduduki oleh Universitas Lombok Makurat Jadi kita cukup bersyukur Walaupun sebenarnya di dalam perjalanannya Ya kita juga pernah masuk ke dalam ranking 100 besar nasional Yanwar menambahkan pihaknya saat ini Tidak nyaman dengan keberadaan perguruan tingginya Yang berada di klaster 4 dan pihaknya menargetkan Untuk berada di klaster 3 pada tahun 2021 Dengan sejumlah upaya perbaikan yang akan dilakukan Di samping itu semua pro didisi Indonesia Banjarmasin terakreditasi B Dalam waktu dekat akan melakukan reakreditasi ulang Untuk bisa meraih akreditasi A Sekarang ini sekolah tinggi ilmu ekonomi Stay Indonesia Banjarmasin Merupakan perguruan tinggi swasta PTS terbaik di Kalimantan Perguruan tinggi berlokasi di kawasan kayu tangi Banjarmasin ini Secara institusi maupun prodi Meraih akreditasi B Untuk itu ketua stay Indonesia Banjarmasin Akan berusaha meningkatkan akreditasi Baik institusi maupun prodi menjadi A Motu pendidikan tinggi stay harus lebih tinggi Dari standar nasional diksi yang ditetapkan Semua prodi di stay baik prodi manajemen Maupun akuntansi Serta magister manajemen dan institusi akreditasinya B Dalam waktu dekat akan melakukan reakreditasi ulang Untuk bisa meraih akreditasi A Hal tersebut seperti disampaikan Ketua stay Indonesia Banjarmasin Dr. Yanuar Bahtiar kepada Banjar TV Oh tentunya Dan waktu dekat kami mempersiapkan ini Karena kemarin pada saat Apa Pada saat Akreditasi program studi akuntansi Itu nilainya nyaris Nyaris A ya Jadi ini Sebenarnya Menjadi PR kita Untuk meningkatkan itu sedikit lagi mungkin Bekerja keras untuk mencapai itu Mudah-mudahan Kami akan melakukan reakreditasi ulang Ya Dalam waktu dekat Mudah-mudahan Kita bisa mencapai itu Ya Sehingga mudah-mudahan Nanti Salah satu program studi di Apa Di Stay Indonesia Banjarmasin Sudah bisa terkreditasi A Ya Upaya-upayanya adalah Memperbaiki Khususnya di Apa ya Pelaksanaan Penjaminan mutu Standar Standar Nasional yang diinginkan Nah ini yang kami kejar Betul-betul Kami perhatikan Khususnya juga Tadi yang saya katakan Tentang pengembangan sumber daya manusia Untuk mencapai akreditasi A tersebut Di dalam sistem penjaminan mutu Ada beberapa instrumen yang harus dipenuhi Dan memenuhi standar Terjali Apandi Bancar TV Terje